Jumlah pasien demam berdarah yang dirawat di Rumah Sakit Daerah Muhammad Anwar, Kota Sumeneb masih terus bertambah. Setiap harinya tercatat 5 hingga 10 pasien demam berdarah baru yang masuk. Hingga saat ini pasien masih dirawat di ruang cadangan dengan tambahan ranjang darurat agar bisa menambung seluruh pasien demam berdarah. Di Jawa Timur, Kabupaten Sumeneb menduduki peringkat teratas penderita demam berdarah. Tren untuk Desember itu sebanyak 16 penderita yang positif demam berdarah. Kemudian dari sampai Januari terakhir itu kira-kira 129 yang positif DVD. Memludaknya penderita demam berdarah berimbas pada stok darah di kantor PMI Sumeneb. Setiap harinya PMI Sumeneb kebanjilan permintaan darah putih atau trombosid sebanyak 10 hingga 15 kantong. Yang DVD sekarang untuk perharinya, sekarang ini saya hitung-hitung tadi kalau sampai 10 sampai 15 perhari untuk trombosid saja. Jadi kita tiap hari harus siap itu, harus siap. Ya harus siap kita menyiapkan donor darah, menyiapkan pendonor darah sukarela, sekitar segitu sudah. Sementara, wabah demam berdarah juga melanda kota Semarang, Jawa Tengah. Banyaknya pasien demam berdarah membuat wali kota Semarang turun langsung menyenguk ke rumah sakit umum daerah. Wali kota mengimbau warga berperan aktif mengantisipasi penyebaran demam berdarah di lingkungan pemukiman. Ya, jadi saran kami dan imbuan kami kepada masyarakat, ya tetap harus hidup bersih. Hidup bersih di lingkungan kita mulai dari rumah, pakaian pun jangan abruk-aburukan. Jangan sampai kemudian tempat mandi, bak mandi penuh dengan jentik nyamuk harus dikuras. Di lingkungan sekitar saluran depan rumah harus bersih. Rumah sakit umum daerah kota Semarang hingga awal Februari telah merawat sedikitnya 133 pasien demam berdarah. 17 diantaranya adalah pasien anak-anak. Jidik Setia Budi, Safirul Hanif, melaporkan untuk NET.